Ini siapa? Dan hari ini hari perempuan Internasional Dan waktu lama banyak orang pikir yang anak cewek dan anak cowok Harus bermain dengan berbeda permainan Permainan yang berbeda? Ya Lompat, lompat Yeay, kamu lakukan ini Di sini itu sekarang sudah ada banyak orang tua yang memberikan akses permainan yang lebih luas kepada anak-anak mereka Khususnya juga anak-anak perempuan dan juga laki-laki Terima kasih atas contohnya Tidak, kisah Ayo kita dapat salah satu garam. Halo semuanya, selamat datang di channel MyBuleBule. Saya namanya Kate, dan ini suami saya. Yes, John dan ini putri kita. Lihat. Ini siapa? Lihat. Dan Ruth adalah cewek. Dan hari ini, Hari Perempuan Internasional. Hari ini kita mau ngobrol tentang permainan untuk anak di Amerika sekarang. Dan waktu lama banyak orang pikir yang anak cewek dan anak cowok harus bermain dengan berbeda permainan. Permainan yang berbeda. Ya, karena cewek harus buat sesuatu yang identik dengan cewek. Teman-teman, jadi di zaman dulu itu ada perbedaan jenis permainan yang biasanya orang akan berikan untuk anak laki-laki. Dan orang akan berikan untuk anak perempuan. Bahkan sampai sekarang, mungkin masih ada secara tidak sadar kita membedakan itu. Misalnya, kalau mainan yang untuk anak laki-laki biasanya berhubungan dengan kayak atletik misalnya. Atau untuk otomotif, olahraga yang lain-lain. Atau mungkin teknik. Tapi sementara untuk yang perempuan itu... Ya, tapi sementara mainan-mainan yang perempuan itu mainan-mainannya seperti istilahnya kayak mengasuk anak, urusan domestik atau rumah tangga, membersihkan rumah intinya. Atau mungkin yang untuk cuma masalah tampilan seperti kecantikan, tampilan fisik gitu. Kecantikan. Tapi akses anak-anak perempuan kepada mainan-mainan seperti membangun, arsitektur, dan lain-lain itu. Airplane. Bolehkah kamu membuatnya airplane? Boleh membuatnya berbang. Terbang. 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 H trus. Ada Lepas. Lepas. Guys. Tak ну? Tidak. Akhir-akhir ini banyak orang tua sekarang mau kasih ke anak mereka lebih ke sempat. Ternyata, teman-teman? Kesempatan. Kesempatan. Untuk coba apapun. Jadi disini itu sekarang sudah ada banyak orang tua yang memberikan akses permainan yang lebih luas kepada anak-anak mereka. Khususnya juga anak-anak perempuan dan juga laki-laki. Contohnya misalnya sekarang kalau mainan seperti, apa namanya, mainan tukang-tukangan. Contohnya ini teman-teman. Mainan tukang-tukangan ini juga diberikan kepada. Mainan pertukangan ini juga diberikan kepada anak perempuan. Supaya untuk. Tidak ada batasnya ke anak laki-laki. Dan juga anak laki-laki sekarang juga main masak-masakan dapur-dapuran. Karena dulu teman-teman seperti urusan rumah tangga. Misalnya urusan dapur, urusan bersih rumah itu selalu defaultnya jatuh ke perempuan. Sementara disini kalau zaman sekarang kan semua dua-duanya sudah sama. Sama-sama bisa bekerja, sama-samanya punya tanggung jawab yang mengurus. Supaya itu mereka sedari kecil itu tidak hanya melihat bahwa, oh kalau urusan dapur itu mereka hanya melihat urusan ibunya saja. Orang tua bapaknya itu tidak pernah terlibat. Jadi itu akan terbawa sampai mereka besar, mereka itu akan enggan untuk mengambil urusan-urusan dalam rumah tangga domestik gitu. Jadi itu sebenarnya alasan dibalik sebenarnya bagus juga. Jadi, oh kalau urusan mengasuh anak misalnya main bayi-bayian. Itu juga sebenarnya bukan hanya urusan perempuan. Itu juga urusan anak suami atau laki-laki. Jadi ini mulai dikenalkan sejak sedini mungkin kepada anak-anak supaya mereka tahu, oh sebagai laki-laki kita juga punya tanggung jawab di dalam rumah yang sama dengan perempuan. Jadi tidak selalu defaultnya, oh cuman perempuan aja nggak boleh kegiatan di luar rumah, hanya urus rumah aja. Itu sebenarnya dasar pemikiran orang-orang disini, bahwa aksesnya harus sama, terbuka luas, perempuan punya akses yang sama, laki-laki pun harus juga punya akses yang sama atau punya model yang sama. Jadi banyak perusahaan adalah buat iklan yang tidak dibuat untuk hanya cewek atau hanya cowok. Untuk contohnya, ada Legos. Legos coba buat iklan yang untuk bersama cewek dan cowok. Ketika saya anak kancil, ada hanya iklan untuk saya karena saya cewek dan itu iklan untuk cowok. Dan saya ingat, saya bilang, saya tidak mau ini. Ya, dan saya tidak bisa coba itu. Karena persepsinya seperti itu teman-teman. Ya, karena media bantu menentukan pemahaman kita. Pemahaman. Pemahaman. Saya bahkan punya teman yang hanya punya permainan yang neutral. Netral. Netral untuk cewek dan cowok. Nah, jadi untuk Ruth kita tidak mau membatasi Ruth hanya untuk misalnya warna main, mainan-mainan yang dulunya hanya untuk anak perempuan. Jadi tidak hanya untuk misalnya kebetulan memang dia agak obsesi belakangan ini dengan makeup misalnya. Tapi kita tidak hanya berikan itu teman-teman. Itu kita juga berikan mobil-mobilan, kita berikan ini. Bahkan dari grandpa dan sisi juga ngasihnya pertukangan ini. Kita juga engineering. Untuk, ya untuk rakit dan untuk membangun berbagai macam bentuk ini diberikan ke Ruth. Ya, kita coba beri permainan yang adalah open-ended. Itu kayak permainan-permainan yang membangun ini kan tidak ada batasan imajinasi kan. Jadi tergantung dalam imajinasi mereka mau mengembangkan sejauh apa, seunik apa, sebesar apa. Itu tidak ada batasannya teman-teman. Jadi mainan-mainan seperti ini juga menurut riset itu sangat bagus untuk merangsang daya pikir mereka dan juga tumbuh kembang intelijensi mereka. Ya, jadi ada banyak riset yang menunjukkan yang anak menjadi lebih kreatif, lebih baik motorek, ketika pakai permainan yang seperti ini. Ya, begini ya. Ya, ya. Dan kamu ingin tanya-tanya. Kenapa? Oh, i think you... Ah! You're doing it! You're doing it! Ready? One. Ya! Oh! There's a good one! Ya! Ah! Ah! You're doing it! You're doing it, Ro! Lompat, lompat! Yay! You're doing it! Gagak! 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 Teman-teman, jadi itu dia tadi sedikit kita berbagi. Teman-teman, ini Ruth baru bisa untuk lompat. Jadi dia dari tadi itu loncat-loncat, teman-teman. Dia baru belajar. Pertama kali. Pertama kali lompat. Jadi dia kegirangan mau coba terus untuk lompat. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi sedikit informasi yang kita bagikan tentang permainan anak-anak di Amerika Serikat. Dan juga bagaimana masyarakat di sini dan juga perusahaan-perusahaan pembuat mainan anak-anak menyikapinya. Dan bagaimana program mereka ke depan. Kita sudahi dulu di sini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe ke channel ini. Kalau kalian suka like videonya dengan like dan juga subscribe. Itu kalian membantu algoritma YouTube untuk mempromosikan channel kita ke orang-orang lain yang belum pernah menonton konten-konten di channel ini. Ya, dan menulis komen di bawah tentang mungkin apa yang pikir tentang ini. Ya. Ada sama di Indonesia sekarang atau berbeda? Ya. Kasih tahu kita di bawah ya. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Ya. Dadah. 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 Oh no. Can you massage my arm Ruth? wonderful. Oops. Here. Dan ini. Who how you want? Ya, karena... Hello. Karena di waktu lama, Anda cewek dan anak. Dan anak cowok. That's actually are a circulation system. Sini, saya mau berbeda Sini, saya sedang berbeda Nah, teman-teman Di zaman dulu Ada perbedaan Setiap kali kita ngobrol Dia selalu ngobrol Oh, apa yang kamu ingin? Misalnya kalau anak Berbeda Banyak perusahaan 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 No, perusahaan. Eh, terus. Sini, sini, sini. That's close. You missed me? Here, you hold the snap rag. Nah teman-teman jadi itu dia tadi sedikit Kalian What am I saying? Sub indo by broth3rmax